Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hi, hi viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasya Liotania. Dan aku Filip Musadema, seperti biasa kami berdua akan kembali menemani waktu istirahat kamu dengan beragam informasi menarik seputar dunia life dan juga fashion. Nah viewers, hari ini bertepatan dengan hari libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Kami akan sajikan Daily Lifestyle spesial liburan dalam mengisi liburan kamu. Bukan begitu Caca? Yes, betul banget Filip. Biasanya di hari libur seperti hari ini, ada yang berpergian keluar rumah seperti ke tempat wisata. Namun banyak juga yang memilih berleha-leha di rumah sambil menonton acara TV kesayangannya. Nah buat kamu nih viewers yang gak kemana-mana, tayangan berikut ini bisa jadi tontonan menarik dan menginspirasi tentunya. Nah kebetulan nih ya, aku bukan tim yang kemana-mana, jadi kayak informasi yang saya sampaikan ini akan menarik sekali ya. Yes, viewers mengisi liburan dengan berlayar ke pulau naik private ya. Bersama teman-teman pasti akan jadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Seperti yang dilakukan sejumlah wanita cantik dari komunitas Squad Socialite. Mereka berlayar menuju sebuah resort mewah di kepulauan Pulau Seribu. Seperti apa keseruannya? Berikut tayangan lengkapnya. Viewers menikmati kebersamaan bersama teman-teman satu circle tentu menjadi pengalaman tersendiri. Apalagi aktivitas tersebut dilakukan di momen spesial seperti saat hari libur. Setidaknya seperti yang dilakukan sejumlah wanita cantik lagi seksi yang menamakan diri mereka komunitas Squad Socialite. Beberapa waktu lalu pasca libur lebaran, mereka bersilatur rahmi sembari menikmati keindahan alam. Berangkat dari pantai Mutiara Jakarta Utara, Novi Rizky, seorang penyanyi dangdut yang juga ketua komunitas ini, bersama para wanita cantik lain bersiap berlayar menuju sebuah resort di kepulauan Seribu, Jakarta menggunakan private yacht. Nah, jadi sekarang kita lagi di Pulau Ponco dan aktivitas kita di pulau ini karena memang mau ke daratan juga kan daratannya kecil. Jadi kita lebih spesifiknya untuk foto-foto aja. Ngambil suasana laut yang sangat biru beserta di hapit kedua pulau. Jadi kita lebih fokus cari spot untuk foto dan video drone aja. Untuk ke pulau ini kurang lama, kurang lebih tiga jam. Kurang lebih tiga jam perjalanan karena memang kita tuh sangat santai. Tapi kalau misalnya lebih cepat lagi bisa, cuman kan kita juga lihat dulu keadaan member. Takutnya kalau lebih cepat lagi agak oleng dikit pada pusing gitu. Pulaunya sangat cantik, luar biasa. Dihapit dengan dua pulau, terus ada air yang sangat biru. Masya Allah di tengah kota Jakarta ada pemandangan seperti ini sangat langka. Jadi kita gak usah jauh-jauh harus nyebrang pulau, harus ke Bali. Tapi ini tiga jam dari Pulau Jakarta udah sangat luar biasa. Mates and matchnya kalau aku memang putih dasarnya bisa match ke warna apa aja ya. Karena memang cowok kan agak sedikit susah nih untuk mencari warna pink. Jadi aku pakai scarf aja. Nah kalau kakak gimana kak? Ya kalau aku juga karena gak ada fusia yaudah pakai yang ada aja. Yang penting pink ya. Yang jelas kita sangat happy sekali sekalian silaturahmi sekaligus halal bihalal pastinya ya. Kalau menurut aku sih tema kita hari ini kan pink fusia. Nah lebih cerah ya BPA kalau pakai pink fusia itu lebih elegan gitu loh. Kalau menurut aku dengan dress code pink fusia ini bikin lebih berwarna. Karena kan hiasnya warnanya putih ya kan. Nah terus kita pakai pink fusia jadi kayak bener-bener berwarna banget gitu jadinya. Jadi kontras banget. Aura penuh keceriaan menghiasi wajah para wanita cantik ini. Ini bisa dipahami sebab berada di atas private yacht dengan orang-orang yang istimewa pula tentu sangat menyenangkan. Apalagi selama dalam perjalanan banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Seperti berfoto dengan beragam pose di bawah arahan fotografer lifestyle professional. Ada juga menikmati dentuman musik yang disuguhkan DJ Agung. Membuat acara mereka kian meriah dan berwarna. Kita setiap bulan tuh berbeda-beda ya temanya ya Beb ya. Pokoknya dari tema naik helikopter, tema naik kapal seperti ini ya, seperti ini dan lain-lain. Pokoknya seru banget, pokoknya beda banget dengan yang lainnya. Pemanangannya keren banget. Terus untuk di yacht-nya sendiri goyang-goyang sih ya. Jadi agak-agak pusing tapi overall karena teman-teman banyak. Terus udah gitu juga ada DJ, kita joget-joget juga. Jadi overall semuanya oke banget. Pokoknya kita menghayati banget ya. Menikmati pokoknya keindahan pulau, apa sih ini pulau Pocok ya. Pemanangannya bagus banget. Walaupun delah tapi pas udah nyampainya bagus banget. Jadi terobati deh. Terus alhamdulillah kita semua dari teman-teman semua tuh dikasih kesehatan, keselamatan juga ya. Juga ini di hari yang cerah ini kita tuh happy. Happy semua. Hari ini dress shirt-nya warna pink magenta ya. Jadi semuanya sama dan saya juga pakai. Kalau saya ya seadanya yang ada di rumah. Pakai celana, terus ada terusan juga slayer. Saya pakai aksesoris ini apa, anting-anting. Dan ada bunga-bunga kecil. Ya pakai asin sedik kacamata. Paling untuk biar apa kelihatannya, apa karena musim panas ya. Biar kelihatannya redup gitu ya, gaya. Tak terasa pulau ponco yang menjadi tujuan pertama mereka sampai juga. Meski tak turun dari yacht, namun para wanita cantik tetap menggunakan momen ini untuk kembali berfoto-foto. Kemudian Scott Socialite ini melanjutkan kebersamaan mereka di sebuah resort di Pulau Asia. Beragam aktivitas menarik dan seru mereka lakukan. Kali ini kita sudah berada di Pulau Asia Resort. Dan sekarang kegiatannya kita mau snorkeling, kita mau main kano juga, serta menikmati DJ di sana. Tapi setelah itu baru kita mau sunset-an. Jadinya kayaknya seru banget jadi full color gitu meriah banget terus cerah ceria. Ngejreng banget gitu, jadi beda dari yang lain. Pada saat kita berbaur sama yang umum, kita jadi tampil beda gitu. Saat menikmati kebersamaan dengan teman-teman tercinta, waktu memang terasa begitu cepat berlalu. Dan menjelang sore, mereka tampak bersiap untuk kembali ke Jakarta. Ya, kita tadi sempat main kano juga, sempat foto-foto juga, terus ada yang main snorkeling juga. Walaupun yang lain pada nolak main snorkeling. Jadi yaudahlah, yang penting ada main snorkeling. Dan sekarang waktunya untuk kita pulang, karena udah capek banget, kita udah menikmati sunset juga, udah healing-healingnya udah cukup lah. Sekarang waktunya untuk pulang. Bulan depan kita rencana temanya helikopter. Pastinya bikin happy, sambil liburan juga, silaturahmi juga makin erat. Dan pastinya sambil apa ya, healing gitu. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.